Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel mas Winston Oke teman teman Jadi di video tutorial kali ini Kita akan bongkar lagi Kita akan restorasi lagi Untuk mesin kompresor yang Macet mesin kompresornya Yang gak bisa di Starting Menggunakan jemperan 3 kabel ini Ya Ini tetap maupun dikasih jemperan Tetap Mesin kompresor ini macet Biasanya hanya dengung saja Nah barangkali Ini video ini bisa bermanfaat Untuk teman teman semua Jadi ini saya akan coba Bongkar untuk Mesin kompresor kulkas Dua pintu Politron dua pintu Ya Ini mesin kompresornya Oke Jadi seperti biasa ya Kita Gerinda Ya Di bagian sini Ini sudah saya gerinda Tadi Supaya gak Lama-lama ya Jadi ini kita akan coba Buka Oke Oke Jadi ini sudah Saya Saya lepas Kita cek Karena ini Sudah saya jemper Tetap gak mau Nah ini ya Ini gak mau Tetap Oh Kenceng banget Wih Macet nih teman teman ya Jadi Di bagian shaker Ini Dia macet Ini macet parah ini Ini gak gerak Sama sekali Oke Sekarang Gimana Kita akan coba Pukul aja Ya Kita pukul Ini kita pukul Dikit Supaya gerak Ya Ini kita Angkat aja Seperti ini Seperti ini Kita pukul Supaya bisa gerak Ya Aku Ternyata gak mau Ini tetap gak mau Kalau misalkan kita pukul Tetap gak mau Jadi ini kita Gak perlu Kita paksa Teman teman Tapi harus kita Bongkar Di bagian Klebs ini Ini Menggunakan Kunci Bintang Ya Ini saya coba Apa Ambil dulu Untuk kunci bintangnya Oke ya Kita akan Coba Buka Hmm Oke Kita Longgarin Ini kita Buka Teman teman Kita Longgarin Seperti ini Masih Tetap gak mau Ya Kita lepas Saja Tidak Tidak Hilang Wish Waduh Ini teman teman Iya Udah Kayak gini Kita Akan Coba Lihatnya Di bagian Dalamnya Lihatnya Oh ini enggak bakalan bisa jalan kalau kayak gini teman-teman ya Oke lah kita kita akan coba bersihkan kita bersihkan parah ini sampai enggak gerak sama sekali ini terpaksa ini kita aduk apa namanya kita pukul-pukul aja tetap enggak mau deh nanti saya kasih tahu caranya ini kita bersihkan dulu sampai bersih nih Oke jadi ini saya coba bersihkan dulu ya supaya enggak terlalu lama intinya ini saya bersihkan dulu Oke jadi ini mau saya panas selamat menikmati deh siapa tahu ini bisa ya udah kelewat nih kayaknya nih susah-susah Oke jadi ini saya coba akalin dulu ya intinya ini harus bisa oke teman-teman jadi di bagian tadi ya ini enggak bisa kita ketok ya udah saya paksa tetap nggak bisa dan akhirnya ini saya potong nah ini saya potong kemudian setelah saya potong di bagian angkernya di bagian angkernya di bagian angkernya ini ini udah koca ya jadi udah koca jadi percuma ini kita pakai jadi ini kita enggak usah pakai oke kebetulan saya ada penggantinya juga sama-sama kulkas politron meskipun beda seri ya ya penting bentuknya sama nah ini ini udah lama banget ya ini udah lama banget memang saya simpan karena ini masih bagus pak-paknya juga masih bagus oke oke sekarang kita akan coba bersihkan di bagian pak ataupun di bagian klep-klepnya ini teman-teman ya jadi ini kotor banget kita akan coba bersihkan satu aja dulu jadi untuk membuka di bagian klep ini tinggal kita congkel aja seperti ini nah seperti ini ya kemudian ini jadi satu persatu harus kita bersihkan oke nah untuk membersihkannya ini kalian menggunakan amplas ribu ya ini amplas ribu nah tinggal kalian amplas seperti ini aja ini sampai benar-benar bersih teman-teman nah di bagian sini nah ini aja sampai bersih ya kalau ini kan memang gak bisa dibuka karena ini udah patent ini gak perlu dibuka tapi bawahnya nanti kita bersihkan juga oke ya ini kita bersihkan dulu sampai bersih baru nanti kita pasang kembali ya oke teman-teman jadi ini udah saya bersihkan untuk di bagian klep-klep ya kemudian nanti kita pasang seperti ini nah seperti ini kemudian ini kita pasang juga tapi ini kita kasih pack teman-teman ya ini tinggal kasih pack kemudian nanti kita pasang dan nanti kita akan coba tes sama-sama teman-teman ya oke jadi karena ini udah sore di sore hari kita lanjut besok teman-teman ya mungkin ini saya jadikan dua video aja ya biar gak terlalu panjang juga videonya durasinya jadi hanya singkat-singkat saja yang terpenting itu di bagian klep ya di bagian klep ini harus benar-benar bersih supaya klep ini bisa bekerja ya bekerja kembali jadi kemarin ada juga yang bertanya mengenai klep-klep ya cara kerjanya jadi ya sama aja sebenarnya teman-teman ya sama seperti di motor-motor jadi dia menghisap kemudian lanjut dia mendorong tekanan jadi seperti itu makanya dibuat seperti ini ini harus apa presisi juga dan harus bersih ini nanti kalau misalkan dia apa si bagian shaker ini dia turun seret seperti ini maka klep ini akan membuka ya ketika udah membuka baru dia lanjut masuk ke bagian lubang sini udaranya lewat sini nah ini seperti ini dia akan apa namanya ketika si piston ini dia turun dia akan membuka ya jadi dia akan membuka seperti ini nah dia akan membuka celah ya kemudian setelah dia mau mendorong dia akan melewati sini nah disalurkan menuju ke bagian sini lubang sini nah lubang sini untuk mendorong freon jadi seperti itu teman-teman ya oke mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati